KPU NTT kembali menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum NTT kembali menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang diajukan PDIP untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2024. Pendaftaran bakal calon legislatif dipimpin langsung Ketua DPW PDI Perjuangan Emilia Nomleni didampingi Sekretaris Yunus Takandewa dan para pekurus serta bakal calon legislatif. PDI Perjuangan merupakan partai politik dengan nomor urut 3 yang melakukan pendaftaran bakal calon legislatif ke KPU Provinsi NTT. Sekretaris DPW PDIP Yunus Takandewa mengatakan pendaftaran bakal calon legislatif ke KPU NTT dan hasil pendaftaran dinyatakan PDIP merupakan salah satu partai politik ketiga yang lolos verifikasi oleh KPU NTT. Kita ambil gambar silahkan KPU. KPU NTT telah mendaftar membuktikan dirinya sebagai partai yang telah menyesuaikan diri beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sehingga kami mendaftarnya secara digital yang diposting langsung disabit langsung oleh DPW partai dan masing-masing DPD dan DPJ partai. Puji syukur, puji Tuhan, hari ini secara tidak kebetulan, perempuan Tuhan sangat bangga dan kami semua sangat bersuka kita. Proses pendaftaran ini tidak hanya hari ini, tetapi komunikasi yang intens dari hari-hari sebelumnya, sehingga kami dinyatakan sebagai partai politik yang hari ini pemberkasannya diterima dan dinyatakan lengkap. Yunus menambahkan terkait regulasi 30 persen bacalek perempuan akan secepatnya dilengkapi.